Intro Halo assalamualaikum teman teman Balik lagi di channel pernomen the series Gimana kabar kalian Semoga selalu sehat Dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua yang sangat populer Dan saat ini serial terbarunya Sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta Dengua Apalagi kalau bukan Battlethrower The Heaven Edisi spesial The Origin Dan seri terbarunya Yaitu episode 2 guys Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Gak terasa setengah tahun berlalu Di bawah bimbingan ketat Yaulau Basis kultifasi Xiaoyan meningkat dengan pesat Pada saat yang sama Keluarga Jia Li dengan bantuan alkemis Tuan Liu Menyebabkan dampak buruk pada bisnis keluarga Xiao di pasar yang semakin turun Dengan kemenangan ini pula membuat keluarga Jia Li bertekad untuk mengambil alir keluarga Xiao Sin kemudian diperlihatkan pertemuan antara Aoba Pa, Jia Li, Bi dan Tuan Liu Mereka sangat gembira dengan kejatuhan bisnis keluarga Xiao Dan itu berkat kemampuan alkemis Tuan Liu Mentang-mentang ia merasa paling berjasa Tuan Liu pun meminta bagian 50% dari semua keuntungan Aoba Pa tampak tak setuju Akan tetapi Liu mengancam Kalau mereka tidak mau Maka ia akan pindah bekerja kepada keluarga Xiao Dan mereka pun terpaksa nurut saja guys Tetapi setelah lelaki hidung belang tersebut Masuk ke kamar bersama pelayan disitu Mereka saling berembuk Agar keuntungan tidak dimakan oleh Tuan Liu semua Dan Jia Li, Bi mempunyai ide bahwa di keluarga Xiao Ada cewek yang sangat cantik yaitu Sun Er Maka mereka berencana untuk mempertemukan mereka saja Sin beralih kepada Xiao Yan yang sedang berlatih Tampak sekarang Xiao Yan sudah bisa menahan pecut dari Yalau Bahkan sekarang ia sudah menguasai tapak penghisap Dan uktadik smash yang kekuatan penghancurnya benar-benar kuat Yao Lao mengatakan Kalau teknik ini didapatnya dari seseorang yang menangis dan berlutut Untuk meminta bantuannya memurnikan obat Sehingga Xiao Yan pun kagum dan penasaran Berapa sebenarnya level alkemis Yao Lao Yao Lao menjelaskan Kalau tingkatan level alkemis secara garis besar Dapat dilihat dari warna apinya Semakin tinggi levelnya Maka semakin gelap warna apinya Sehingga Yao Lao pun ingin gurunya menunjukkan apinya Dan ternyata api Yao Lao merupakan api tingkat tinggi Yang termasuk di jajaran Heavenly Flame Yang kekuatannya ribuan kali lipat lebih kuat dari api biasa Tak hanya dapat memurnikan pil Akan tetapi juga meningkatkan kekuatan pil Bahkan jika melawan musuh di tingkatan yang sama Musuh pasti tak berani melawan Dan api Yao Lao adalah Bone Chilling Flame yang menempati urutan 11 Dalam daftar Heavenly Flame Xiao Yan pun mengangam melihat api gurunya tersebut Akan tetapi api tersebut masih terlalu kuat buat Xiao Yan Dan jika Xiao Yan sudah menerobos ke tingkat duo praktisioner Maka Yao Lao baru akan memberikan teknik atribut api Sehingga Xiao Yan dapat mempelajari teknik pemurnian pil Dan menjadi seorang alkemis Tiba-tiba disitu Xiao Yan pun meminta gurunya Untuk memberikan teknik surgawi Akan tetapi Yao Lao memarahi Xiao Yan Karena ia harus berlatih di tingkat bumi dulu guys Terima kasih telah menerima Dan tiba-tiba Yao Lao merasakan kedatangan Sun Er Sehingga ia pun buru-buru bersembunyi ke dalam cincin Terlihat Sun Er khawatir melihat tubuh Xiao Yan yang terdapat banyak luka Tetapi Xiao Yan menjelaskan kalau ia memang melakukan latihan yang keras Karena ingin secepatnya menerobos ke tingkat duo diskipel tahap 9 Sun Er pun menyarankan agar Xiao Yan jangan terlalu terburu-buru Karena dari tahap 8 ke 9 memang sangat sulit Dan merupakan hambatan bagi semua duo diskipel Melihat Sun Er yang sangat perhatian Xiao Yan pun tiba-tiba terpesona Dan menatap wajah Sun Er sambil tersenyum guys Sehingga hal itu membuat Sun Er salah tingkah Sun Er kemudian menyuruh Xiao Yan berbaring Agar ia bisa merawat luka Xiao Yan Dan saat tertidur Sun Er diam-diam mengeluarkan kekuatannya Sehingga dengan cepat tubuh Xiao Yan pulih Dan Sun Er pun kaget Ternyata walaupun tidur Xiao Yan tiba-tiba menerobos ke tingkat duo diskipel tingkat 9 guys Xiao Yan kemudian menanyakan tentang situasi keluarga Xiao Dan Sun Er memberitahukan kalau situasinya sangat buruk Pilih keluarga Jiali telah merebut pasar keluarga Xiao Dan keluarga Jiali juga sering datang ke pasar Xiao untuk membuat masalah Sehingga Xiao Yan pun geram dan mengajak Sun Er untuk kembali ke rumah Terlihat pasar Jiali sangat rame Beda dengan pasar Xiao yang sekarang sangat sepi Itu karena ulah Jiali Ao dan gerombolannya yang sering membuat masalah di sini Terlihat mereka bersama dengan Tuan Liu Sengaja membuat masalah terus agar Sun Er keluar Dan seketika Sun Er pun datang dengan bersama Xiao Yan Si Liu hidung belang tersebut langsung kagum dengan kecantikan Sun Er Sehingga ia segera menyuruh Jiali Ao untuk segera mengambilnya untuknya Emang barang guys bisa diambil seenaknya Geram dengan kesombongan Jiali yang terus mengolok-ngoloknya dan akan mengambil Sun Er Tiba-tiba Dan Jiali pun disedot lagi oleh Xiao Yan untuk dibikin Samsa guys Orang-orang Jiali pun kaget melihat kemampuan Xiao Yan sekarang sudah tingkat 9 Sehingga Tuan Liu terpaksa turun tangan Dan tak disangka ia adalah seorang duo praktisioner tahap 6 Dengan cepat Liu menyerang Xiao Yan Akan tetapi Xiao Yan tetap percaya diri melawannya Dan tiba-tiba Semuanya terhiran-hiran dengan pukulan Xiao Yan barusan Dan barusan adalah guru Yao Lao yang membantu Xiao Yan Mau tidak mau Liu pun mundur guys Akan tetapi ia tetap mengancam bahwa ia akan menguasai seluruh pasar Sehingga nantinya ia dapat memaksa keluarga Xiao untuk menyerahkan Sun Er Xiao Yan pun menjadi geram dan ingin agar gurunya membantunya lagi Akan tetapi Yao Lao menenangkan Xiao Yan Dia mengatakan kalau nanti Xiao Yan sudah berada menjadi duo praktisioner Bahkan menghabisi seluruh keluarga Jiali tidaklah sulit Dan malam pun tiba Terlihat Xiao Yan diam-diam mengendap-endap ke kamar Liu untuk membunuhnya Ini ia lakukan untuk melindungi keluarga Xiao dan untuk melindungi Sun Er Tetapi guru Yao Lao menyarankan agar Xiao Yan jangan terlarut dengan perasaan dendam di hatinya Karena hal seperti ini dapat menghancurkan dirinya di kemudian hari Terlihat Liu kemudian masuk ke kamarnya Tampaknya ia mau bersiap-siap mewik-wik seorang wanita lagi guys Akan tetapi Yao Lao merasakan kedatangan satu orang lagi Dan ternyata itu adalah Sun Er Dengan aura yang mengerikan ia sudah berada di jendela Liu Sehingga hal itu membuat Liu tidak jadi terpesona sama Sun Er guys Malah mengkeret ketakutan Xiao Yan pun tak menyangka Sun Er diam-diam mempunyai kekuatan yang sangat besar Bahkan itu seperti Dao Grandmaster Tetapi Yao Lao menjelaskan kalau Sun Er saat ini menggunakan metode rahasia Dan dengan tenang dan kejam Sun Er dengan mudah mengeksekusi si Liu hidung belang guys Sehingga Xiao Yan merasa sia-sia atas kedatangannya malam ini Akan tetapi belum tentu guys Walaupun Sun Er tidak menunjukkan belas kasihan Akan tetapi ia masih terlalu muda Sehingga penglihatannya masih buruk Tiba-tiba Liu belum terbunuh guys Karena ia sebelumnya meminum pil kura-kura Dia pun berniat akan memanggil gurunya untuk menghancurkan keluarga Xiao Tak menyangka ia melihat sosok misterius dengan heavenly flame di tangannya Dan saat Xiao Yan berlari keluar dari tempat tersebut Tiba-tiba Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur ya Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton